Intro Hari ini kita kedatangan Nissan Mars dari kota Magelan Jadi Nissan Mars ini datang dari Magelan ke Semarang Dengan keluhan, kata sang owner Beliau merasakan suara hujan itu kerasa banget ke dalam kabin Terus suara sekitaran kerasa banget Dan kalau lagi di jalan corcoran Ataupun di jalan puffing atau jalan yang kurang bagus asfalnya Road noise-nya benar-benar kerasa banget ke dalam kabin Dan setelah kita bongkar Kondisinya seperti ini Jadi di bagian lantai Itu kosong, nggak ada peredaman sama sekali Biasanya kan suka ada peredaman asfal bawaan pabrik Ini sama sekali kosong Mulai dari bagian banseret Tepong, lantai Semua nggak ada redaman sama sekali Terus di bagian plafon Nih saya lihatin Jadi Plafonnya itu setelah kita lepas handle-handle sampingnya Dia mainnya bukan distant clip Tapi mainnya pakai lem Ini bawaan pabrik aslinya Ini yang putih-putih ini adalah sealer bawaan pabrik Sealer ini Nempelnya langsung ke bagian plafon Jadi ini kita lepas dulu sealernya Kita bersihin Kita pasang perdampul Nanti pola pemasangan baliknya lagi Kita juga tetap menutupkan lap Kita menutupkan sealer juga Jadi kita kembalikan ke posisi awalnya Dalam kondisi sudah dengan full peredam Selain kita mau pasang peredam full Kita juga mau upgrade audio dan sektor head unitnya Jadi Untuk sektor head unit Dari bawaan standar Modelnya seperti itu Bawaan pabrik Kita ganti dengan frame Khusus Nissan Mars Untuk Android 9 inch dari Sansui Specker depan kita ganti dengan splitway dari Fente Kita mau penambahan prosesor dari Kodia Dan subwoofer kolong dari Zepok Ini masih kondisi awal Nggak ada peredam sama sekali ya Kosong kan Masih belum Nggak ada apa-apa sama sekali Tutupan pintunya Saya tutup pelan Sini getar Sini getar Nih saya tutup pelan ya Sini ikut getar Ini ikut getar Suara plat bodinya Masih benar-benar ngaleng banget Sampai ke bagian laporan Wajar aja masih kosong Tapi nanti di akhir video Kalian bakalan lihat Perubahannya benar-benar Beda banget Oke Nggak usah kebanyakan basa-basi Langsung kita gaspol Nissan Mars ini Sekarang posisi Jam setengah 10 pagi Nanti kurang lebih Jam 7 malam Jadi Joss mobilnya 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 kita pasang di nissan masini jadi untuk subwoofer kolongnya ini posisi di bawah jok kita menggunakan z-fog 8 in terus processor kita menggunakan kodia V delta 6 channel speaker split2way kita menggunakan Fenty untuk head unit kita menggunakan Android dari Sansui komplit dengan framenya jadi nanti ini plastiknya kita lepas langsung frame satu glondong besar ini menggantikan head unit aslinya jadi benar-benar rapi dan untuk speaker depannya ini adalah bawaan pabrikannya dari nissan magnetnya segini kita ganti dengan dari Vente magnetnya sebesar ini beda banget kan ukuran sama tapi bobotnya jauh beda banget head unit bawaannya nissan itu seperti ini nissan March itu bidangnya sebesar ini hatinya yang begini ini kita gantikan nanti langsung dengan frame Android dari Sansui seperti ini bayangan terpasangnya dan untuk perkabelan kita semua menggunakan socket-to-socket atau lebih kita kenal dengan istilah PNB Oke jadi kita bagi-bagi tugas ada yang mengerjakan di bagian kolong depan ada juga di bagian interior untuk kolong depan ini sudah kita kasih dengan dua lapis berbatil bukan satu ya tapi dua lapis dan juga sudah kita finishing dengan roller pola setelah ini bagian sebelah sini kita finishing dengan lapisan pedampom dan bagian sebelah sini kita kasih dengan cat hitam sementara trim plastik penutupnya juga sudah kita kasih dengan lapisan rubber batil oke masuk ke bagian kabin mulai dari bagian pintu belakang sudah rapat dengan lapisan rubber batil masuk ke dalam kabin mulai dari bagian banserop sudah rapat dengan lapisan rubber batil udah beda banget ini bukan selapis lu ini totalnya di bagian sebelah sini ada tiga lapis rubber batil belum terhitung dengan lapisan foamnya terus maju ke depan di bagian bawah dashboard sampai ke bagian baliknya dashboard itu ada lima lapis tak berbatilnya belum terhitung dengan lapisan foam di bagian plafon sudah rapat dengan dua lapis rubber batil di bagian pintu juga sudah rapat dengan dua mulai latih setelah berbatil habis ini kita bersih-bersih terus kita mulai pemasangan habisan peredam foam full juga satu kabin rapat terus kita lanjut ke pemasangan perangkat audio selamat menikmati selamat menikmati lapisan peredam foam sudah berhasil kita pasang mulai dari bagian pintu belakang sudah rapat dengan lapisan peredam foam masuk ke dalam kabin mulai dari bagian banserop lantai sampai ke bagian baliknya dashboard ke bagian platform belakang sudah bener-bener rapat banget dengan lapisan peredam foam untuk bagian plafon kalian bisa lihat itu bagian di depan itu sudah kita isi juga dengan lapisan peredam foam sampai bagian paling belakang sudah rapat banget dengan lapisan peredam foam untuk peredam kerjaan kita sudah selesai sekarang kita bersih-bersih cuci tangan sampai dengan lima kali biar kita bener-bener bersih terus mulai kita pasang lagi kita pola pasangnya dari atas menuju ke bawah untuk bagian plafon tadi kan penjepitnya itu adalah lem ini sekarang kita lem pulang lagi jadi bener-bener kembali seperti semua speaker depan sudah kita ganti dari yang bawaan pabrik sudah kita ganti dengan splitway dari Vente ini sudah kita kasih ring karet udah bener-bener dia duduk banget jadi nggak bakalan ada lagi istilah ringnya nanti rusak ataupun pecah ataupun ada getaran-getaran di bagian pintu udah bener-bener padat banget ini perkabelan kita bikin semuanya PNP block and play jadi ini adalah kabel bawaan mobil utuh masih pakai selongsong bawaan pabrik nggak ada kepotong sama sekali ini kabel PNP nya ini kita lagi proses pasang-pasang perangkat audio sambil kita pemasangan apa yang sudah kita bongkar jadi plafon sudah balik lagi seperti mobil tadi pagi waktu kesini sudah kita lem lagi udah bener-bener kuat banget nih padat banget konsol tengah juga bener-bener presisi lurus posisi processor kita taruh di bawah bangku driver dan posisi subwoofer kolong kita taruh di bawah bangku depan kiri untuk set unit jadinya seperti ini bener-bener rapih banget presisi masuknya sekarang posisi jam 7 lemas perempat dan kalian bisa lihat semua sudah sudah kembali seperti mobil tadi pagi waktu kesini pelafon bener-bener utuh jok-joknya juga bener-bener utuh banget matatnya ketemu banget lurus nggak ada yang pegang ataupun nanggap sama sekali tutupan pintunya maknyus banget suara plat bodinya padat banget sampai ke bagian atap maknyus banget dan ini pintunya tuh nggak berat loh ini tapi dia mantap jadinya kalau pintu berat kan di dorong gini keliatan banget ya kalau pintunya bener-bener ini tuh satu jari aja tetap enteng pintunya Oke sekarang kita cek dulu apakah ada malpaksen di mobil ini melalui indikatornya Oh ya saya juga hampir lupa jelasin kalau si kering yang kita gunakan adalah si kering ANL bukan tipe si kering botol jadi memang si kering ini lebih mahal daripada si kering botol biasa tapi apalah artinya terpaut lebih mahal 200 sampai dengan 300 ribu cuman safety-nya mobil bener-bener jos oke sekarang kita coba satu perdana setelah kita bongkar-bongkar aman semuanya jadi yang merah ini ada logo pintu dibuka ya karena buat ngambil gambar untuk masuknya kamera yang atasnya adalah logo handbrake saya lepas handbrake aman banget saya angkat lagi sekarang kita cek lampu utama aman lampu jauh aman send kiri aman send kanan aman dan walaupun sudah kita ganti dengan frame Android fungsi hazard juga tetap aman untuk penempatan Twitter kita taruh di bagian pojok-pojok ya di ujung pilar depan oke sekarang kita masuk ke sesi cek sound gimana hasil suara di Nissan Mars ini yuk dengerin bareng-bareng selamat menikmati selamat menikmati contoh gambaran suaranya itu seperti ini jadi sekarang semuanya itu keluarnya seakan-akan di atas dobel din sini subwoofer yang posisinya ada di bawah bangku depan kiri juga basnya bener-bener narik ke atas dobel din sini jadi semua itu udah nyatu ngeblend halus jadi seakan-akan si dashboard ini kayak jadi panggung untuk total biaya peredam dan audio seperti ini habisnya di angka Rp15.900.000 pengerjaan satu hari jadi ditunggu aja bisa mobil nggak perlu nginep ini untuk sesi test drive-nya saya skip aja ya karena kita sudah posisi jam 8 kurang sedikit jadi mobil ini kan datang dari kota Magelang biar nggak terlalu kemaleman jadi bisa langsung gas balik ke kota Magelang kalau kalian kepengen lihat full video sinematiknya kalian bisa langsung kunjungi channel cinema Hiroshi jangan lupa like komen dan subscribe di channel cinema Hiroshi saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung kepengen bangun peredam ataupun audio di mobil kesayangannya jadi semakin maknyus saya doakan mudah-mudahan biar segera terkumpul saya Lutfi kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel salasen audio blog mohon maaf kalau ada salah-salah kata see you next video, ciao!